selamat menikmati masih sering disepelekan oleh para peternak loh wah kira-kira apa tuh ya yuk disimak tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel Sapi Bagus TV supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Sapi Bagus TV selama ini banyak masyarakat yang mengetahui bahwa garam sangatlah bermanfaat bagi kehidupan manusia pada umumnya garam digunakan untuk menambah rasa pada masakan atau untuk mengawetkan daging dan juga ikan seiring berkembangan zaman produk garam sudah mengalami banyak kemajuan saat ini sudah tersedia garam yang diproduksi oleh industri berbentuk kemasan siap konsumsi jenis garam ini adalah garam yang mengandung mineral yang dibutuhkan oleh tubuh untuk laksungan hidup bukan hanya manusia hewan ternak juga membutuhkan garam untuk membantu pertumbuhan mereka garam merupakan salah satu bahan pakan yang sering digunakan dalam susunan ransum pakan konsentrat sebagai sumber dari mineral banyak sekali peternak yang masih belum mengetahui bahwa garam sangatlah bermanfaat bagi tubuh sapi-sapi mereka bahkan bisa dibilang garam sangatlah dibutuhkan oleh hewan ternak para peternak sebaiknya menediakan garam di kandang peternakan agar sapi-sapi bisa menjelatinya kandungan mineral yang ada di dalam garam adalah kalsium, magnesium, dan juga natrium klorida kandungan mineral seperti yang ada di dalam garam tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh hewan ternak sehingga para peternak harus menyediakan garam di setiap kandang ternak agar mendapatkan asupan mineral yang cukup garam sangatlah disukai oleh seluruh hewan herbivora terutama jika disajikan dalam bentuk halus dan jelatan namun biasanya para peternak akan mencampurkan kandungan garam ke dalam pakan ternak agar sapi bisa dengan mudah mengonsumsinya pakan ini biasa disebut dengan pakan konsentrat berikut ini adalah beberapa manfaat garam pada pakan ternak 1. meningkatkan nafsu makan ternak atau palatabilitas 2. meningkatkan karkas rendah remak 3. menambah rasa pada pakan ternak 4. memperbaiki sistem reproduksi pada ternak sehingga hewan ternak bisa bereproduksi sesuai dengan genetiknya 5. meningkatkan bobot badan dan efisiensi pakan 6. membantu pembentukan vitamin dan enzim pada tubuh ternak 7. meningkatkan ketahanan terhadap penyakit dan rasa stres dan yang terakhir menjadi sumber mineral bagi pertumbuhan tubuh ternak apabila tidak ada asupan mineral dalam pakan ternak maka vitamin yang lain pun tidak akan berfungsi dengan sempurna karena kandungan mineral memiliki fungsi membantu pembentukan vitamin dalam tubuh hewan ternak jadi asupan mineral dalam garam juga merupakan salah satu bagian terpenting dalam pakan ternak nah, manfaat kandungan mineral dalam garam ini masih sering dianggap remeh dan tidak dipahami oleh para peternak padahal ini adalah salah satu hal yang wajib untuk diperhatikan hayo, mulai sekarang diperhatikan ya asupan mineral boternaknya nah, demikian deh video kali ini jangan lupa like, komen, dan share ya sampai jumpa di video selanjutnya salam, sepi bagus selamat menikmati selamat menikmati